selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari elektromagnet disini kita bisa lihat yang pertama adalah circuit breaker apa itu circuit breaker kalau anda di rumah kemudian lampunya mati ketika bebannya mati listrik itu terlalu penuh maka circuit breakernya akan memutus daya di rumah itu sehingga kegunaannya adalah digunakan untuk memutus circuit atau rangkaian di dalam rumah tersebut ketika arunnya terlalu tinggi misalkan kapasitasnya hanya 900 VA tapi anda pakai sampai melebihi maka akan mati secara otomatis itulah fungsi secara elektromagnetis ada rangkaian-rangkaian tertentu yang bekerja secara elektromagnetis sehingga dia akan memutus rangkaian daya di dalam rumah tersebut kemudian ada yang namanya relay nah apa itu relay relay digunakan adalah sebuah sebuah rangkaian yang digunakan untuk bisa dia menghidupkan ataupun mematikan sebuah rangkaian jadi ini lebih satu atas di atas CP ya circuit breaker kemudian ada load speaker load speaker tentunya anda sangat familiar ya dia dapat meng-convert energi listrik menjadi bahkan sampai dengan energi suara ya dengan prinsip-prinsip elektromagnetik nah ini bagian-bagian circuit breaker ya bagaimana dia bekerja untuk memutus rangkaiannya disini ada kontak kemudian macam-macam ya disini sehingga dia akan secara elektromagnetis dia akan ketika ada arus tinggi masuk ke dalam rangkaian rumah tersebut maka dia akan memutus rangkaian nah ini load speaker kemudian nah kita akan masuk ke generator ya generator listrik nah apa sih sebenarnya generator listrik itu kalau anda pernah lihat ada orang yang bermain bersepedaan ya kemudian di belakangnya itu ada lampu nah itulah generator generator listrik mini kalau itu nah generator itu kalau anda sering pelajari dulu generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik sesuatu yang berputar ya kemudian menjadi input dari generator itu sendiri kemudian generator akan mengubahnya menjadi energi listrik contohnya di sepeda tadi ketika rudanya berputar ya itu akan menggerakkan input generator sehingga akan diubah secara elektromagnetik menjadi energi listrik nah nah tersendiri kalau di dalam dunia kelistrikan atau pembangkit listrik fungsinya ada disini ya ini salah satu contoh pembangkit listrik tenaga air ya bagaimana air dari sebuah sebuah pembangkit ya dari bendungan waduk seperti itu dia bisa sampai dengan rumah kita nah ini sekilas saja contohnya disini ada bendungan ada bendungan kemudian air akan dialirkan ke dalam yang namanya pipa pesat atau penstock secara mudahnya ini seperti pipa pralon yang sangat besar digunakan untuk mengalirkan air secara deras ke dalam sebuah aliran disini ya sehingga dia terkopel dengan generator nah generator ini akan berputar ya karena terdolong oleh air nah generator yang eh maaf turbin ya turbin yang berputar ini dia di apa dikopel satu asis dengan generator ya sehingga generatornya juga akan berputar nah ketika generator berputar maka secara elektromagnetik dia akan menghasilkan listrik listrik itu di tegangannya biasanya masih kecil ya tidak terlalu besar paling ya misalkan 10 kv gitu nah kemudian dia akan disalurkan ke beban-beban yang benar melalui saluran udara tegangan tinggi atau sutet misalkan ya maka dia akan diubah yang awalnya cuma tegangan kecil misalkan 10 sampai 15 kv dia menjadi 150 kv menggunakan trafo ini namanya trafo nah ini juga nanti ada di materi ke-14 150 kv naik kemudian masuk ke sini nanti setelah melalui perjalanan di saluran udara tegangan tinggi ketika sudah mau mencapai tempatnya untuk disalurkan maka dia diturunkan lagi menggunakan trafo step down namanya 150 ke 20 kv kalau Anda sering lihat tiang listrik di pinggir jalan seperti ini itu adalah 20 kv atau tegangan menengah terus-menerus masuk sampai di sini ketika sudah sampai rumah diturunkan lagi menggunakan trafo step down yang awalnya 20 kv menjadi 220 volt yang biasa kita ketegangan rendah yang biasa kita gunakan di rumah nah itulah salah satu manfaat generator di dalam dunia kelistrikan nah generator itu bisa dipasang di beberapa pembangkit listrik contohnya di sini ada PLTA kemudian ada mikrohidro ada PL nuklir jadi gas gas panas semuanya semua di sini pasti menggunakan generator nah kecuali di pembagian listrik tenaga yang terbarukan contoh surya itu tidak pakai generator dia langsung menggunakan sel fotovoltaik untuk mengubah panas menjadi listrik jadi tidak ada proses pergerakan mekanis yang berputar kemudian ini beberapa contoh saja nah kita akan berbicara di sini mengenai mesin-mesin listrik sebelum Anda masuk ke generator jadi mesin itu kurang lebih dibagi menjadi dua mesin listrik itu dibagi menjadi dua yaitu mesin DC dan AC di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai mengenai listrik AC dan DC apa perbedaannya nah ketika ada dua listrik AC dan DC maka peralatan listrik pun juga ada dua yaitu peralatan listrik AC dan juga peralatan listrik DC nah masing-masing AC dan DC itu juga ada dua bisa ada generator bisa motor contoh misalkan yang mesin AC generator AC generator AC itu adalah generator yang dipakai di pembangkit misalkan untuk pembangkitan biasanya menggunakan generator AC walaupun beberapa juga ada yang generator DC kemudian kalau motor AC contohnya adalah motor-motor yang ada di yang besar-besar yang ada di industri itu adalah motor AC contoh lagi kalau di rumah Anda sering lihat motor pompa itu AC itu AC satu basa kalau yang kecil nah kalau yang DC biasanya itu kapasitasnya kecil motor DC itu contohnya motor-motor yang ada di robotik di mainan itu menggunakan motor DC karena sumber dayanya kecil menggunakan baterai nah generator arus searah atau DC generator arus arah sendiri ini bisa dibagi menjadi dua eksitasi atau penguatan terpisah dan eksitasi penguatan sendiri nah apa itu eksitasi ini akan kita bahas nah ini secara umum ada pengelompokannya kalau yang DC itu memang biasanya dibagi menjadi berdasarkan eksitasinya eksitasi terpisah atau sendiri kalau yang AC biasanya berdasarkan fasenya nah kemudian ini motor arus arah ya motor DC nah ini juga sama menggunakan eksitasi atau penguatan terpisah sendiri nah penguatan sendiri tersebut itu dibagi lagi menjadi sun seri atau kompon sun itu paralel kemarin kita sudah belajar rangkaian paralel dan seri paralel seri dan juga kompon nah itu yang DC jadi kalau Anda bisa lihat DC disini dia dibagi berdasarkan penguatan nah kalau AC itu dibagi berdasarkan fase biasanya contoh ya generator AC generator AC 3 fase dan juga 1 fase nah generator AC 3 fase itu yang seperti apa generator fase AC 3 fase itu yang besar-besar yang biasa ada di industri nah kalau yang 1 fase ya di industri juga cuman lebih kecil dayanya lebih kecil nah kalau motor AC itu biasa sering disebut sebagai ada yang serempak atau sinkron ya kemudian ada juga yang asinkron nah asinkron tersebut disebut juga sebagai motor induksi nah kalau ini dibagi berdasarkan fasanya ya ada 3 fase ada 1 fase nah kemudian nanti ya di pertumbuhan 15 ada yang namanya trafo ada yang namanya trafo nah ini kurang lebih ya motor peralatan-peralatan listrik yang akan menggunakan yang akan menggunakan prinsip-prinsip elektromagnetik oke nah di beberapa peralatan listrik biasanya dikenal namanya namplit ya apa itu namplit ya namplit adalah keterangan-keterangan yang menjelaskan mengenai besaran-besaran di dalam operasi sebuah mesin listrik ya bisa atau bisa dikatakan sebagai spesifikasi nah biasanya disitu ada informasi nama pabrik pembuat kemudian tipe atau jenis-jenisnya ya kode nomor seri daya tegangan dan sebagainya ya sama seperti ketika Anda memberi apapun yang memberi elektronik pasti ada spesifikasi spesifikasi di dalam di dalam mesin listrik itu dinamakan template ya disini bisa macam-macam tergantung alatnya itu sendiri oke kita masuk ke generator DC ini gambar fisiknya contoh disini ada di industri oke di pertemuan lalu saya pernah sudah menyinggung disini ada bagaimana sebuah generator dapat bekerja jadi ada hukum fisika yang dapat digunakan disitu nah generator sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah ada namanya stator kemudian ada yang namanya rotor kemudian ada air gap kemudian ada sikat arang atau brush dan masih banyak lagi ya bagian-bagian yang kecil lainnya masih ada oke kita lihat nah secara umum ya generator adalah berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya pasti kemudian generator DC dia menghasilkan listrik DC kalau generator AC ya menghasilkan listrik AC nah ini contoh konstruksinya nah kalau Anda sering bungkar-bungkar Tamiya ya itu pasti ada bagian-bagian seperti ini ya jadi ada pasti ada magnetnya jadi ini kanan ini adalah magnet ya kemudian tengahnya pasti ada kumparan ya kumparan pengantar seperti ini nah kumparan inilah yang nantinya akan dimasuk dimasukkan dengan tegangan outputnya jadi kalau motor listrik ya berarti di outputnya sini nanti dia dihubungkan ke outputnya di sini nanti dia dihubungkan ke baterai ya kalau motor ya di pengantar baterai sehingga dari baterai menghasilkan daya sehingga motor akan berputar nah kalau generator kebalikannya ya jadi disini ada inputnya ini inputnya disini macam-macam ya semua yang bergerak ya bisa dari apa air ya bisa jadi angin kemudian kemudian apa lagi air angin gelombang ya jadi semua yang berputar pasti dia akan dapat digunakan sebagai remover ya atau penggerak awal dari turbin ya nanti akan diupung jadi listrik nah ketika berbicara mengenai generator DC ya perbedaan antara DC dan AC ada disini ya jadi ada istilah yang dinamakan komutator ya apa itu komutator kita akan ada penjelasannya di nah ini bagian-bagiannya ya bagian dari generator yang pertama adalah stator ya stator adalah bagian yang diam ya dia terdiri dari apa rangkanya ya kemudian ada kutub magnetnya ya magnet yang ada di sekelilingnya ya dia disebut sebagai stator jadi rangkanya ini disebut sebagai stator ya kemudian magnet itu juga stator jadi stator adalah bagian yang diam kemudian yang kedua adalah rotor ya atau nama lainnya armatur atau jangkar bagian yang berputar ya terdiri dari kumparan-kumparan ya yang dililitkan pada penghantar kemudian dia terbuat dari tembaga dan dia juga ada ada sikatnya nah bagian mana-mana itu rotor ya rotor yang di tengah ini yang di tengah ini yang fungsinya untuk berputar contoh kalau di dinamotamia itu juga ada bagian tengah yang berputar ya itulah rotor kemudian celah udara apa itu celah udara ruang antara sator dan rotor kenapa harus ada ruang agar tidak terjadi gesekan jadi harus ada celahnya jadi harus digesekan tadi saya menyampaikan ada komutator disini komutator ini adalah fisikal fisik khusus dari sebuah peralatan DC generator DC itu harus dipasang komutator apa itu komutator komutator adalah cincin berbentuk setengah lingkaran seperti ini kalau cincin kalau cincin yang ada di sikat arang ini bentuknya full ya bulat biasanya seperti ini dua dua seperti ini ini pasti generator ini pengantarnya disini ya misalkan ini adalah generator AC pasti tapi kalau cincinnya itu setengah ini pengantarnya ya kemudian disini ada cincin setengah satu kemudian disini juga ada cincin setengah nah ini pasti generator DC cincin setengah itu dinamakan sebagai komutator ini yang akan menyearahkan generator nah prinsip kerjanya adalah menggunakan yang namanya hukum paradai nah di dalam fisika dijelaskan dari prinsip magnet ya prinsip listrik itu bisa berdampak sampai sana nah bagaimana punya apabila ada penghantar pada rotor yang diputar memotong garis-garis gaya medan magnet yang diam ya garis medan magnet yang diam pada sebuah stator maka akan ada penghantar maka penghantar tersebut akan menimbulkan IMF ya atau tegangan induksi nah jadi tadi ada disini ya ada magnet kanan kemudian disini ada magnet kiri kemudian disini di tengahnya ada penghantar ya nah contoh nah disini disini akan ada garis-garis gaya medan magnet ya di utara ke selatan nah kemudian apabila tengah ini diputar ya karena diputar oleh angin diputar oleh air dan sebagainya maka disini akan muncul yang namanya IMF atau tegangan induksi nah itulah prinsip kenapa genelter bisa muncul nah kemudian disini beberapa prosesnya ya jadi menjelaskan tadi komutator komutator fungsinya sebagai penyiar nah awal mulanya ya di ujung sini dia dipasang cincin ya atau dikatakan sebagai sikat arang nah apa fungsi sikat arang sikat arang itu berfungsi agar sikat sikat arang nah berfungsi agar kabel itu tidak terlilit ya bayangkan kalau tidak ada cincin disini ketika dikasih kabel disini terpinya berputar pasti akan terlilit ya kabelnya nah maka dipasanglah cincin nah komutator tadi yang cincin setengah adalah membuat arusnya menjadi DC atau searah nah persamaan umum tegangan yang diberikan oleh sebuah kendaraan DC adalah dinyatakan sebagai berikut ya ini persamaan umumnya EG adalah tegangan output ya tegangan yang dipangkitkan ya berapa volt ya disini disini ini berapa volt nah ini EMF ini berapa volt ya nah ini adalah EG seperti ini kemudian kemudian ada flux per kutub ya ini juga konstanta kemudian P banyaknya kutub apa itu kutub P adalah jumlah kutub jadi di dalam kalau kita lihat generator dari atas ya disini mungkin magnetnya tidak hanya satu ini ada pasangan utara selatan disini juga ada utara selatan jadi yang mudah kita buat hanya ada satu magnet ya tapi sebenarnya disini bisa berupa sama-sama disesuaikan dengan jumlah kutub biasanya rata-rata kalau generator AC itu 4 kutub rata-rata yang sering digunakan kemudian kemudian kecepatan putar jangkar ya RPM nah ini rata-rata ya ini 1500 1500 rpm atau rotation per minute N itu rotation per minute kemudian ada impedance Z itu impedance pengantar kemudian kemudian banyak cabang paralel dari arus pada pengantaran ini berapa cabangnya nah yang bedan itu adalah kalau kemarin kita belajar yang mudahnya ini adalah akumulasi dari hambatan dan itu adalah akumulasi dari hambatan jadi beberapa hambatan yang berbeda-beda itu akan dijadikan satu yang bisa menjadi impedance nah karakteristik generator DC apa apa saja yang ada ya di generator DC benar-benar magnet pada generator dapat dibangkitkan dengan dua cara ya ini yang membedakan generator ada yang terpisah dan juga tidak ya dan magnet ketika dia menggunakan magnet dia bisa menggunakan magnet permanen ataupun magnet yang terpisah adanya elektromagnetik dibuat secara manual nah generator listrik dengan magnet permanen dia akan sering juga disebut sebagai magneto nah sekarang jarang dipakai nah biasanya menggunakan magnet karena kalau menggunakan magnet permanen terlalu besar terlalu besar kalau apa kalau generator yang besar sedangkan generator dengan magnet permanen atau sementara dia menggunakan medan magnet listrik disebut sebagai sistem eksitasi atau medan magnet yang dapat dibangkitkan kalau tadi kita gambar secara mudahnya tadi ada magnet disini nah ini kalau magnetnya hanya untuk mainan Tamiya magnetnya kecil tapi kalau magnetnya gede gimana kalau generatornya sangat besar kan gak mungkin kita bikin magnet yang gede banget makanya dibuatlah magnet secara elektromagnetis menggunakan rangkaian tentunya nah sehingga jenis generator DC itu akan terbagi menjadi dua generator yang terpisah eksitasi atau magnetnya terpisah generator terpisah memiliki komparan medan yang terpisah dengan generator yang dihubungkan ke sumber DC nah ini contoh dulu Anda pernah pasti pernah membuat apa itu magnet yang Anda buat dari paku ya jadi ada paku kemudian disini Anda lilitkan pengantar kemudian dikasih baterai apa yang terjadi ini akan menjadi magnet buatan besi-besi yang ada disini dia akan menempel nah ini dihubungkan ke sumber DC ya tentu ya jadi ada magnet yang dibuat secara sendiri nah contohnya seperti ini yang kanan yang kiri ini adalah rangkaian medannya atau rangkaian pembuat medan atau kita sebut sebagai kumparan medan kita sebut sebagai kumparan kumparan medan nah atau untuk membuat magnet jadi ini contohnya disini ya sudah saya gambarkan disini ada rangkaiannya ada lilitan sumber DC nah ini adalah rangkaian dari generatornya rangkaian dari generator itu sendiri ya rangkaian dari generator itu sendiri nah generator itu ada namanya EA tadi ya EA itu sama dengan IG tadi ya kalau di dalam rumus tadi saya menulisnya IG itu sama EA atau IG itu sama artinya adalah tegangan yang dipangkitkan oleh si generator itu sendiri ya EA kemudian ini sama dengan IG ya sama kemudian ada EA RA itu adalah hambatan disini ya pasti semua benda pasti punya hambatan walaupun sedikit selang selang bersih-bersihnya selang pasti ada kotorannya walaupun sedikit nah itu yang dinamakan sebagai hambatan nah kemudian ini adalah beban apa itu beban beban itu yang akan ditopang oleh generator jantungnya kalau disini beban di rumah tangga RT rumah tangga bisa dipakai untuk air untuk apa pumpa air kulkas TV dan sebagainya itu namanya beban oke kemudian jenis generator DC generator ini ada yang kalau tadi terpisah kalau ini ini yang tidak terpisah kalau ini kan dipisahkan ini ada tidak jadi satu rangkaian itu yang eksiptasi terpisah nah yang selanjutnya adalah generator sendiri untuk penguatan medan magnetnya diambil dari rangkaian itu sendiri jadi dari rangkaian generator sendiri karena adanya magnet sisa atau residual magnet yang menghasilkan flux medan magnet pada permulaannya karena pada prinsip elektromagnetik dia memiliki magnet sisa sehingga itu bisa dipakai sendiri nah kembali di sini tadi ini kita berbicara mengenai magnet remanen atau magnet sementara kalau yang permanen sudah tidak dibahas karena sangat jarang magnet terpisah magnet sementara tadi bisa dibuat secara terpisah maupun sendiri kalau yang sendiri dia terbagi menjadi tiga ada sun seri kompon apa itu sun itu paralel paralel apa itu seri seri kompon gabungan seri dan paralel generator seri kumparan medan disini dihubungkan akan dihubungkan secara seri dengan kumparan jangkar kalau tadi itu ada dua rangkaian ini digabungkan menjadi satu dihubungkan menjadi satu kalau tadi ada dua ada kumparan medan ada kumparan jangkar ini digabungkan menjadi satu sehingga menjadi rangkaian ekipalen seperti EA itu sama dengan EG tadi tegangan output generator ada RA atau hambatan jalan dari generator ini kumparan untuk kumparan medan yang digunakan untuk medan magnet nah itu ada hambatannya kemudian beban tadi beban sebenarnya untuk rumah tangga atau yang akan alat-alat yang akan digunakan nah ini adalah gabungan dari sini jadi ini kita makan dengan ini maka dia akan menjadi seperti ini kalau menggunakan rangkaian seri apa yang menarik disini disini kita akan pakai hukum-hukum yang dulu pernah diajarkan ada hukum ohm di pertemuan kemarin di listrik asidensi hukum ohm kemudian ada hukum kirchow nah ini tinggal dipakai disini di rangkaian ini kita bisa pakai hukum ohm sehingga akan menemukan rumus seperti ini bagaimana cara menghitung pada generasi nah ini bagi hukum kirchow EA sama dengan EA kali RA plus RS ditambah VT kali delta VSI nah apa itu EA ya VT adalah kegangan terminal pada generator RA resistan kumparan jangkar atau dari statornya RS adalah resistan kumparan bidan VSI adalah rugi-rugi tegangan pada sekat arang ketika generator itu dibangkitkan pasti ada rugi-rugi apa itu rugi-rugi itu adalah seperti Anda misalkan mengambil air pakai ember di satu tempat ke tempat lain pasti ada beberapa tetes air yang jatuh tidak mungkin semuanya tersalurkan secara teori seperti itu akan ada beberapa air yang jatuh ini adalah rugi-rugi tegangan adalah beberapa drop tegangan yang akan hilang ketika ada sikat arang dari rumus ini jelas ini adalah satu loop seperti ini tegangan jumlah tegangan pasti sama dengan 0 kalau di prinsip hukum Kirchhoff sehingga ini EA akan menjadi rumus seperti ini jadi EA sama dengan IR EA digalikan RA plus RS jadi EA ini sama dengan EA atau arus yang ada di sini EA digalikan RA tambah RS karena rangkaiannya seri ditambah VT VT adalah tegangan beban jadi rumusnya seperti ini kemudian rumus dayanya EA kan sama dengan I sama dengan Pout digalik VT Pout per VT jadi arus yang ada di sini ini sama semua baik EA di sini baik E di sini I nya sama semua I nya sama semua kemudian I sama dengan Pout dikali VT Pout mana Pout Pout ya di sini Pout adalah tegangan keluaran misalkan mau dipakai untuk lampu berapa watt secara mudahnya seperti itu VT berapa tegangnya nah contoh soalnya seperti ini saya coba berikan contoh soal biar Anda punya bayangan nah di sini ada sebuah generator arus searah atau seri 50 KW ini Pout nya kemudian ini V apa V dari generator adalah 250 Volt resistan kumparan jangkarnya atau RA adalah 0,1 Ohm kemudian rugi-rugi tegangan pada sikat arang ini diasumsikan tidak ada atau delta QS nya 0 di sini akan diminta untuk menghitung arus jangkarnya bila bekerja pada kepaneluh IA nya berapa kemudian resistan medan seri atau RS tegangan yang dipangkitkan 300 Volt 250 ini adalah VT kemudian ini adalah EA atau EG nah pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di sini ada Pout nya ada Pout nya 50 KW kemudian dibagi dengan VT V nya 250 V sehingga akan mendapatkan IA nya 200 Ampere kemudian kita karena kita ingin mencari arus jangkar atau IA maka kita gunakan rumus yang pertama IA sama dengan VT plus IARA plus IRS plus BS EG nya 300 tegangan yang dipangkitkan IA atau EG ini sama 300 kemudian VT dengan terminal yang akan dipakai di beban seperti tadi rumah tanda 50 V kali arusnya 200 kali RA nya tadi adalah 0,1 0,1 ohm plus 200 dikali RS plus 0 sehingga kita akan dapatkan di sini nilai RS nya sama dengan 0,15 ohm kalau I nya kan tadi didapatkan dengan mudah langsung jadi IA ini adalah Pout per V 50 KW dibagi 250 itu ketemu 200 Ampere nah itu contoh contoh untuk kasus generator seri kita kembali lagi ke slide nah kembali ke sini jadi ini contoh aplikasi kemudian kita masuk ke yang kedua generator sun generator sun ini disebut juga sebagai paralel nah apa artinya paralel kumparan medan dihubungkan dengan kumparan jangkar jadi antara sistem eksitasi dan generator itu sendiri dihubungkan secara paralel nah paralel itu seperti apa seperti ini seperti di minggu kemarin ini ada Ea atau yang dibangkitkan generator kemudian di sini ada arus yang di sini kita katakan Ia kemudian di sini ada hersan dari sistem eksitasi itu atau ini juga ada arusnya pastinya misan di sini adalah Iout atau I yang akan masuk ke beban nah menggunakan hukum Kirchhoff juga dan juga hukum Ohm dan sebagainya kita akan dapatkan Ea IaR plus Vt Ea adalah Ia dikalikan R yang rangkaian sini ditambahkan dengan Vt jadi ini bisa kita biar biar lebih apa lebih simple kita bisa ubah mungkin seperti ini 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 akan lebih kelihatan ya contohnya seperti ini ini akan lebih kelihatan nanti nah ini pasti lebih kelihatan ya nah ini adalah Ea jadi ini Ea dia memiliki Ra Ra kemudian di sini ada I ya di sini ada Ia atau I dari generator ya yang muncul dari generator kemudian dia di sini akan dihubungkan dengan paralel dengan medanya ini ada Isan nah ini akan terbagi dua Isan di sini I bebannya nah seperti ini jadi ini paralel ini Ea sama dengan Ia Ra plus Vt langsung karena di sini kan di sini kan tegangannya cuma satu Vt atau Vt Anda juga bisa ganti juga menjadi Ersan kali Ia karena tegangan yang ada di rangkaian paralel itu sama nah seperti ini kemudian Anda dapatkan rusnya Vt seperti ini kemudian ini pakai hukum kirsop harus masuk sama dengan arus keluar disini harus masuk sama dengan arus keluar nah lainnya menggunakan hukum kirsop seperti biasa sama seperti yang seri tadi tapi ini rangkaiannya paralel nah seperti itu kemudian generator kompon yang terakhir apa itu generator kompon kompon adalah generator yang dihubungkan dihubungkan antara seri dan paralel jadi gabungan gabungan antara seri dan paralel sehingga lebih kompleks nah rangkaiannya seperti ini contohnya nah ini lebih analisisnya lebih banyak lebih butuh konsentrasi untuk melihat ini nah kompon pendeng ada kompon pendang kompon panjang dan pendeng nah mungkin yang saya akan kita latiankan cukup yang seri dan paralel dulu saja oke untuk tugasnya silahkan silahkan Anda buat ya tugasnya adalah membuat tugasnya seperti sederhana saja ya adalah membuat 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 soal dan penyelesaian mudah kan soal dan penyelesaian soal dan penyelesaian mengenai mengenai generator DC cukup satu soal saja satu soal saja kemudian tulis tangan satu soal tulis tangan setelah Anda tulis tangan seperti biasa upload di classroom upload di classroom CS CR classroom nah ketentuannya apa ya nanti untuk yang nim nim ganjil nim yang akhirnya angka akhirnya ganjil membuat contoh soal yang yang seri yang seri kemudian yang untuk yang nim kenap yang paralel cukup seperti ini isinya apa saja soalnya bebas seperti tadi contoh saya contohkan mengenai perhitungan arus dan juga resistan seri dalam sebagian lara desain Anda bisa bervariasi silahkan dibulak-balik boleh yang dicari misalkan EA-nya atau yang dicari misalkan arus di jangkarnya atau yang dicari bahkan nanti misalkan terminalnya itu bebas jadi cukup satu soal silahkan Anda buat soal plus jawaban menggunakan tulisan tangan kemudian silahkan Anda foto atau scan kalau ada scan di scan kalau scan tidak ada scan bisa di foto yang penting jelas kemudian silahkan upload di classroom detailnya kapan detailnya adalah santai detailnya malam ini nanti sampai dengan pukul jam 23.59 jadi Anda bisa kerjakan nanti setelah ada kegiatan kuliah ini selesai jadi tidak akan mengganggu kuliah Anda baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi generator silahkan dikerjakan tugasnya saya akhiri jika ada pertanyaan bisa menggunakan saya via whatsapp ataupun via google classroom boleh baik saya kira cukup terima kasih atas perhatiannya saya akhiri dengan berjanhan hamdallah alhamdulillah rabbi alamin assalamualaikum maafi hamdika assalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh